Mayor Jenderal TNI Herman Asaripab adalah pribadi yang humanis, tegas, dan profesional. Salah satu putra terbaik Papua, kelahiran Jayapura, pada tanggal 26 Juni 1964 ini, diberi kesempatan untuk mendarmabaktikan diri kepada negara dan bangsa melalui TNI Angkatan Darat. Putra dari Bapak Moses Asaripab dan Ibu Dormina Awong, sebelum menjadi perwira TNI, mengenyam pendidikan umum di kota Jayapura. Pada tahun 1977, menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar YPK Senasabah, Jalan Diponogoro, Jayapura Utara. Selanjutnya, melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3, Jayapura, dan lulus pada tahun 1981. Selepas SMP menempuh sekolah menengah atas di SMA Negeri 1, Jayapura. Dengan bekal mental yang tangguh dan nilai-nilai yang begitu cemerlang, putra terbaik Papua, yang kini menyandang pangkat Mayor Jenderal TNI, diberi kesempatan menentu karir masuk Akademi Militer di Magelang. Selang tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1988, berhasil menyelesaikan pendidikan Akademi Militer dengan menyandang pangkat Plat. 2. Perjalanan karir militer suami dari Nyonya, Mugimu, Utabukit, ini diawali sebagai Danton sampai dengan Danki Yoni 521, Kodam 5, Krabuja. Wadan Yoni 731, Kabaresi. Dengan loyalitas dan dedikasinya, di tahun 2005, perjalanan karirnya semakin menterang. Dipercaya menjadi Danton Yoni 751, BS Kodam 17, Triporas. Dan Secabar Rindam Jaya tahun 2007. Dan Gim 0505, Jakarta Timur, Korem 051, Ijaya Kapan, Kodam Jaya tahun 2008. Serta Jabatan Strategis dan Brigit 20, Ima Jaya Kramu, Kodam 17, Cenderawasi tahun 2010. Dirbinsen Pusinif, Kodikla TNI, Angkatan Darat tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2013, dipercaya memegang tongkat, pemando, dan Remi 172, Raja Wirayakna, Kodam 17, Cenderawasi. Setelah menyelesaikan sekolah yang khusus pada tahun 2014, Jenderal Bintang II, putra asli Provinsi Papua ini, karirnya semakin bersih. Pada tahun 2015, dipercaya menjadi Wadan Tusunik dan Wadan Sesuat di tahun yang sama. Beliau juga pernah menjabat Kepala Stap Kodam 17, Cenderawasi pada tahun 2015. Selanjutnya, perlirah sahalus tingkat 3, bidang manusia Panglima TNI tahun 2017. Dan panggung 12 Tanjung Pura pada tahun 2019. Di tahun yang sama, sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI atas prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang penting, Jenderal Bintang II ini diberikan kepercayaan sebagai Panglima TNI-Rawasi. Kini, 32 tahun sudah, Majen TNI Herman Asariba mendarmabaktikan diri sebagai perwira militer. Selama bertugas, suami dari Nyonya Amudi Yunita Bukit adalah pribadi yang tegas dan disiplin namun rendah hati, serta sangat dekat dengan pragerit dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, beliau menggunakan pendekatan hati dan kesejahteraan, melalui budaya, agama, dan kesetaraan, serta selalu berkoordinasi dengan korkok indah dan korkok agama guna membangun komunikasi yang kaya. Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menuju satu adanya, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Di balik pribadi yang tegas dan disiplin, beliau adalah seorang bapak yang lembut dan dekat dengan keluarga. Keberhasilan ini tentu pula tidak lepas dari dukungan keluarga tercinta, yaitu istri Nonya Mudi Yulita Bukit, serta tiga buah hatinya, Bernadetta Yuliana Asaribat, Imal Kulata Asaribat, dan Agnes Dordina Asaribat. Selamat jalan, Mayor Jenderal Tuan Herman Asaribat. Semoga semakin sukses di tempat penugasan yang baru. Terima kasih telah menonton!